Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kemarin kita sudah membuat video ya tentang bagaimana menguji madu-madu ini apakah asli atau tidak nah kita kemarin salah satunya menggunakan kuning telur ini nah ketika di posting itu ada komen dari subscriber ya kira-kira komennya seperti ini Hai jadi bunyi komennya itu seperti ini izin berpendapat Om ada beberapa uji salah kapta dan hoak dalam pengujian madu uji tisu atau kertas masuk freezer dibakar dan salah satunya dan salah satunya telur yang di yang masak seperti di video karena telur itu adalah protein sedangkan madu punya kadar keasaman yang tinggi jadi saat madu jumpa telur akan terjadi proses koagulasi atau penggumpalan tidak bisa jadi patokan karena madu campuran atau madu campuran atau polosan atau sintetis juga bisa membuat seperti ini bahkan lebih meyakinkan lagi proses penggumpalan yang membuat telur menjadi masa yang infonya dicampur dengan nanas juga asam sitrat dan lain-lain yang bersifat asam semua zat yang konsentrasinya konsentrasi gula tinggi akan merubah telur menjadi setengah matang terima kasih nah ini bunyi dari komennya baik kita akan mulai uji kita bandingkan antara cukah ya dengan dua madu ini kita akan campurkan ke kuning telur nah pertama-pertama telurnya tentu kita buka dulu ya kita buka seperti ini ya kita buka kita pisahkan antara kuning dan putihnya ya nah kira-kira sudah selesai ini sudah mulai pecah ya Nah kita taruh di piring ini tidak masalah sudah pecah baik setelah itu kita akan coba menggunakan piring ini ya ini sebagai wadahnya kita nanti akan campurkan ya campurkan dengan eh antara cukah ya cukah dan madu ini ya madu ini kita akan campurkan dengan kuning telur apa yang akan terjadi baik mula-mula kita akan coba tuangkan cukahnya ya cukahnya sedikit ke dalam piring ya wah terlalu banyak sepertinya kita taruh di piring sini nah ini cukah ya kemudian setelah cukah ya setelah cukah kita akan taruh taruh madu ya ini madunya saya ini madunya kita buka Hai madunya kita buka ya kita tuangkan ya di sendok seperti ini sedikit saja tidak perlu banyak-banyak ya Oke saya kira cukup ya segini kemudian kita taruh di piring ya di piring kita taruh di sini ya kemudian madunya satu kemudian madu satunya lagi ya kita coba buka tutupnya ya cukup keras ya ya berhasil nah ini kita lapis dulu ya karena takut bercampur dengan madu yang tadi Nah kita tuangkan seperti ini ya kita tuangkan ke dalam sendok tidak perlu banyak-banyak ya cukup ya segini ya saya rasa cukup kita tuangkan ke sini ya ya jadi eh di piring ini sudah ada tiga jenis ya ada cukah cukahnya mungkin karena bening di sini tidak terlalu kelihatan ya di kamera ini mungkin saya agak besar kan ya ini cuka ya kemudian ini madu ya madu ini juga madu ini juga madu setelah dituangkan seperti ini ya kita akan campurkan ya akan campurkan dengan kuning telon kita di awal-awal ingin bercampurnya dengan cuka terlebih dahulu ya dengan banyaknya yang sama ya kita tuangkan semua ya kemudian ini juga ya di sini juga kita tuangkan semua ya sekiranya cukup kemudian yang satunya lagi nah kita akan bandingkan ya bagaimana pembuktian dari apakah memang kuning telor ini bisa menggumpal ya seperti eh apabila dicampur dengan madu dan juga dengan cukah baik kita lihat reaksinya ya reaksinya kalau yang di madu itu ini terdapat buih-buih ya sedikit dengan buih lalu cuka memang tidak ada buinya kita akan coba mencampur dulu yang dicap yang dengan cukah ya dengan cukah kita coba apakah dia akan menggumpal setidak tahu ini apakah dikatakan menggumpal atau tidak tidak ya ternyata tidak tidak menggumpal ya tidak menggumpal nah tidak menggumpal ya tidak menggumpal ya kemudian kita akan coba lihat yang eh dengan madu ya kalau dengan madu ini saya lihat agak menggumpal ya enggak menggumpal enggak menggumpal enggak menggumpal enggak menggumpal nah ini madu yang warnanya agak terang ya ini ada agak-agak menggumpal yang berbeda saya dengan cukai cukai ini masih masih kuningnya masih tampak ya tidak terlalu menggumpal nah ya kalau yang satunya lagi bagaimana satunya lagi Hai aku yang satu ini kuat ya gumpalnya kuat sangat menggumpal kalau yang ini sangat menggumpal gumpalnya kuat Hai jadi yang satu ini kumpulannya kuat Hai gumpulannya kuat kalau yang ini kita ulangi lagi sekiranya kalau yang cukai ini masih encer ya Hai masih encer tidak tidak menggumpal dan gumpal kalau yang suka kalau yang madu-madu ini ada gumpalannya sedikit nih kalau kita lihat di ujung ini di sini ya di ujung sini ada gumpalannya nah kita lihat disini ada gumpalannya ya gumpalannya ya kita ulangi lagi di sini tidak terlalu menggumpal kalau yang ini gumpalannya cukup cukup banyak Nah kita tunggu beberapa saat lagi Apakah memang nanti akan ada perubahan atau bagaimana kita tunggu beberapa saat untuk menyimpulkan ya Apakah benar tadi menyimpulkan Apakah benar kuning telur ya dicampur dengan madu ada dua madu saya ya dan juga dengan cukup apakah sama prosesnya kita akan tunggu beberapa saat sebentar Hai baik saya sudah menunggu beberapa saat ya maka dapat saya simpulkan ya dari hasil percobaan ini ternyata madu yang warnanya eh warganya warganya agak gelap ini gumpalan kuning telurnya cukup cukup apa ya cukup kental membuat gumpalannya cukup kental kemudian madu yang kedua ya madu yang kedua ini ada gumpalan juga cuma tidak terlalu ini ya tidak tidak terlalu tidak terlalu kental ya dengan madu pertama ini madu yang kedua kita lihat ini ada gumpalannya ya kalau yang madu pertama kita akan tengok lihat nah ini madu yang pertama saya tidak tidak tahu apakah proses warnanya ini juga berpengaruh terhadap bentuk kekentalannya saya juga tidak tahu tapi memang Hai antara madu satu dengan madu kedua nih eh kalau saya lihat gumpalannya hampir sama ya hampir sama saya lihat nah bersama Hai hampir sama saja kalau saya lihat ini subjektif ya penilaian subjektif sama tetapi saya nilai bahwa madu yang ini gumpalannya lebih lebih kental yang ini mungkin dibawahnya sedikit sedangkan yang cukah yang cukah saya tidak tidak melihat ada gumpalan ya Hai saya tidak melihat ada gumpalan nah nah itu kira-kira ya kira-kira percobaan Hai percobaan kita kali ini ya eh mungkin untuk beberapa percobaan tidak 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 sama di sini saya menggunakan cuka ini ya cuka cuka ini ya Nah asam cuka ini ada yang saya gunakan untuk mengetes ketiga objek tadi antara ada madu yang pertama ya madu pertama kemudian madu kedua dengan asam cukang nah kalau ada komentar lagi ya silahkan bisa diketik di kolom komen tentang pengalaman-pengalaman bapak-bapak dan ibu mencampur kuning telur dengan berbagai macam bentuk lainnya ya apakah asam cuka karena kalau di komen tadi disebutkan salah satu contohnya adalah asam cukang makanya saya menggunakan asam cukang saya kira demikian selamat mencoba ya sekali lagi saya juga tidak bisa memastikan apakah uji coba dengan madu dengan kuning telur ini merupakan cara yang paling efektif untuk melihat keaslian sebuah madu tapi kalau kita memang mau yakin ya mau yakin bahwa aslinya memang madunya memang asli memang kita harus langsung panen di lapangan ya kita melihat sendiri madunya ya kemudian kita melihat orang panennya kita pastikan bahwa memang diambil dari sarang madunya demikian untuk postingan kali ini sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh Terima kasih telah menonton